Rumah Mulan Jamila sempat disambangi Prabowo Subianto tengah malam. Ahmad Dhani justru dapat hamper lebaran dari Menteri Pertahanan. Isi hamper lebaran dari Prabowo Subianto untuk Ahmad Dhani di luar dugaan. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jait Brennan, kita akan bahas rumah Ahmad Dhani yang disambangi Prabowo Subianto tengah malam, dan apa kira-kira isi hamper lebaran dari Menhan, kita akan bahas ini. Tentu setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya, sudah. Yuk kita mulai! Seperti diketahui, Mulan Jamila kini terjun ke dunia politik dengan duduki kursi DPRI. Mulan Jamila diusung oleh Partai Gerindra dalam pemilihan calon legislatif. Kini istri Ahmad Dhani itu berhasil duduki kursi DPRI dan masuk ke Komisi 7 yang membidangi energi, riset, teknologi hingga lingkungan hidup. Semakin aktif menjadi anggota DPRI, Mulan Jamila kini semakin akrab dengan para pejabat negeri ini. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Bahkan beberapa waktu lalu, Mulan Jamila sempat buat geger publik lantaran rumahnya disambangi Prabowo Subianto saat tengah malam. Melansir dari Gridot, ID, Prabowo Subianto mengunjungi rumah Mulan Jamila dan Ahmad Dhani bertujuan untuk memberi dukungan kepada keluarga Pentolan Dewa 19 itu. Menteri Pertahanan itu terpantau mengunjungi rumah Pentolan Bendewa dan Mulan Jamila di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 Februari tahun 2019 malam. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo Subianto menemui Ibunda Ahmad Dhani, Joyce Teresia Pamela Kohler, serta istri kedua Ahmad Dhani, Mulan Jamila. Tak sendiri, dalam kunjungan tersebut Prabowo Subianto didampingi sejumlah pengurus Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Prabowo Subianto tiba di kediaman Ahmad Dhani tengah malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap sabar dan tetap kuat, Bu, kedatangan saya beserta rombongan untuk memberikan dukungan moril kepada ibu dan keluarga. Dan dalam waktu dekat ini kami berencana berkunjung bertemu Mas Ahmad Dhani, ungkap Prabowo Subianto saat berbincang dengan keluarga Ahmad Dhani, dalam siaran pers BPN Prabowo Sandi, Selasa, tanggal 5 Februari tahun 2019. Baru-baru ini, Ahmad Dhani mendapat hamper lebaran dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ternyata isi hamper tersebut diluar dugaan. Penasaran, hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram at Ahmad Dhani Oficial, Minggu, tanggal 23 April tahun 2022. Dalam Instagram story-nya, Ahmad Dhani membagikan sebuah video usai dikirimi sebuah hamper lebaran. Ternyata pentolan grup Band Dewa 19 itu mendapatkan hamper lebaran dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Isi hamper lebaran yang dikirimkan Prabowo Subianto ternyata beda dari yang lain. Bagaimana tidak, hamper lebaran tersebut berisi sayur-sayuran. Ada selada sampai wortel dalam hamper lebaran yang dikirimkan Menteri Pertahanan. Lantas, Ahmad Dhani mengucapkan terima kasih pada Prabowo Subianto atas kiriman hampersnya. Terima kasih banyak Jenderal Ad Prabowo Jezakaulohairwabarakaulofik, tulis Ahmad Dhani pada keterangan. Terima kasih banyak Jenderal Ad Prabowo Jezakaulohairwabarakaulofik. Terima kasih.